Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ada seorang anak yang selama hidupnya tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya Pada kali ini kita akan melihat recap dari episode pertama Untuk menjadikan momen nostalgia Anda di masa lalu Simak Di scene pertama sudah diperlihatkan tentang penyerangan Monstara ke desa Dan ini menjadi awal mula perjalanan cerita di episode pertama Di episode pertama pun terlihat sangat menarik dengan munculnya karakter utama yang membuat onar Hingga mencorek-corek batang pemimpin desa tersebut Hal inilah akan membuat kita terkenal di masa-masa pada masa lalu Di sekolah pun dia terkenal dengan anak yang jahil juga dan membuat onar agar Dan dia pun ingin diperhatikan pada suatu momen dalam ujiannya Dia pun tidak bisa melakukan jurus yang memang disitu diperintahkan oleh gurunya Namun pada suatu saat nantinya dia pun akan mengandalkan jurus ini dalam setiap pertarungan di dalamnya Dan pada saat ujian pun dia pun gagal untuk bisa lulus dalam akademi Dan dia pun merasa sedih dan merasa terkucilkan di antara teman-teman lainnya Namun pada suatu saat dia pun terhibur dengan adanya sang guru yang sangat memperhatikan dan peduli kepadanya Dan dia pun mentraktir ramen agar dia pun merasa curia Karena ia ingin mendapatkan keurusan Ia pun akhirnya dijumpai oleh temannya sang guru Untuk mencuri gulungan rahasia yang ada di desa Dan itulah menjadi sebuah momen yang sangat menyedihkan nantinya Untuk menemukan gulungan yang telah dijuri Akhirnya dikerahkan pasukan untuk bisa mencarinya Dan ia pun menemukan bahwa yang memerintahkannya itu adalah Mizuki Memang ini adalah hal yang sangat mengecewakan Namun hal ini tidak menutup diri bahwasannya Temannya itulah yang melakukannya Dan ia berusaha matematian untuk melindungi murid yang terbaik bagi dirinya Kejadian inilah yang sangat mengerukan dan mengingatkan sang guru kepada dirinya sendiri Yang memang disitu ia hidup sebatang keras Setelah meninggalnya kedua orang tuanya Dan akhirnya setelah itu terjadi kejar-kejarannya Sangat menarik sekali Ketika sang guru membela dan melindunginya Naruto mengetahui isi hati dari Hirogen Sensei Terkait perasaan dan pandangan terhadap dirinya Bahwasannya ia sangat peduli Dan berpendapat bahwa ia adalah murid terbaik darinya Naruto pun langsung melindungi Hirogen Sensei dari serangan Mizuki Yang memang disitu untuk mengambil kembali gunungan rahasia yang dibawa oleh Naruto Tidak bisa kesangkan ternyata ia pun bisa menguasai langsung jutsu seribu bayangan Yang telah dipelajari dari gunungan rahasia tersebut Inilah akhir hari pertempuran ini Naruto pun percaya diri Dan Hirogen Sensei pun Mau mengakui kelulusan dari Naruto Dengan memberikan Google atau pelindung kepala kepada Naruto Sebaik bentuk kelulusannya Karena dia berhasil Menguasai jutsu seribu bayangan Dan bahkan lebih menariknya Dia bisa melindungi sang gurunya Pelajaran yang bisa didapat dari episode kali ini adalah Jangan memandang seseorang itu sebelah mata Dan tetap pupuklah impian dan cita-cita kalian Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan tentunya Silahkan tulis kolom di komentar pelajaran yang bisa diambil dari episode pertama ini Terima kasih atas perhatiannya Silahkan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Selalu mendapatkan update video terbaru dari kami Terima kasih